Halo, jumpa lagi seperti biasa Seperti biasa Di kali ini berbagi informasi Mengenai masalah Colter Ini montor habis di colter Tuh, pelasnya baru habis di colter Piston baru Baru di colter juga Piston ini Piston Tiger Oversize 250 Masuk 250 Yang akan dibahas disini itu Masalah colter Bagaimana kita mengetahui colter yang Bagus Dan yang tidak bagus itu Gimana caranya mas Nah disini akan dibahas Karena ini juga habis di colter ulang Dan Kita review sama-sama Bagaimana hasilnya Bagus atau tidak Kita cek Sama-sama Pertama-tama Kita harus siapkan Alat Alat berupa Dail purgik Dail purgik itu adalah Dail untuk mengukur Kedalaman Ini adalah Dail purgik Karena ini pistonnya 6-6 Kita Setel dulu Dail purgiknya Ini sudah saya ambil Karena ini piston Tiger Oversize 250 itu Kalau di Skip mat Atau dipakai Jangka seorang itu Diameter di angka 6-6an ya Kita cari Disini ada 50 55 60 65 70 Bahkan sampai 75 Itu ada disini Rumas itu Bisa lagi Bisa-bisa Kalau Ini alat selnya Ada disini 85 Ini ada disini 95 Ada disini Ada disini Untuk mengukur Diameter Kedalaman Itu kita setel Alatnya Kita ambil Yang 65 Kita pasang dulu Ya alat ini Sudah terpasang Ini tinggal nanti Buat ukur ya Mungkin langkah awal Yang kita Lihat itu Adalah Menerawang Karena mesin Kolter yang ada Di Indonesia Yang kebanyakan Tersebar Itu adalah Seri-seri T807 T806 TM807A Itu untuk Kolter-kolter Cina Ya rata-rata Itu Mengalami kesulitan Dalam Masalah Nyenter Atau Meluruskan Meluruskan apa Antara Pisau Sama Diameter ini Terkadang itu Susah Untuk meluruskan Karena Mesin kolternya Terhalang meja Jadi blok ini Ada di Bawah meja Seperti itu Itu yang akan Menjadi kendala Jadi Untuk Mengatasi Masalah Terjadinya Piston Macet Atau ngejim Itu yang pertama-tama adalah Senternya dulu Senternya Gimana mas Ya Piston itu harus ada Di tengah Ketebalan sini Ketebalan sini Ketebalan sini Ketebalan sini Itu harus sama Tarang ukurnya Pakai Mikrometer Di sini di Mikro berapa 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 Saya menunjukkan Empat Sisi ya Atau Empat titik Itu nanti Akan Bisa mengetahui Bahwa ini Benar-benar Tengah Atau Tidak Karena selisihnya Terkadang itu Mikro Tidak Mili Ada juga Yang selisih Mili Saya sering Mendapatkan juga Kok Yang selisihnya Itu Mili Kebanyakan Tapi Setengah Mili Atau 50 Mikro Itu Banyak Banyak Itu Kalau tidak Dibetulkan Itu Akan Menjadi Masalah Terus Ketika Mesin Panas Pasti Piston Macet Ngejim Ngancing Yang pertama-tama Itu Terus Yang kedua Adalah Yang pertama Tidak Center Bisa Di Mikro Bisa Diterawang Tidak Seperti Ini Kelihatan Antara Yang tebal Yang tipis Dari Sini Juga Bisa Dari Depan Sini Juga Bisa Kalau Teman Lihat Ini Kalau Ternyata Tidak Senter Atau Jelek Ini Bisa Dilihat Sebentar Saya Diamkan Kameranya Biar Terlihat Jelas Ya Oke Kelihatan Ya Disini Liner Liner Itu Tebal Sekali Besinya Itu Tebal Ini Aluminium Ini Besi Perhatikan Ini Tebal 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 Sampai Sini Tipis 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 Ini Menunjukkan Bahwa Blok Tidak Center Waktu Pengerjaan Colter Kenapa Ketebalan Besi Berbeda Ini Tebal Ini Tipis Ini Tipis Ini Tebal Menunjukkan Ini Tidak Center Atau Miring Kelemahan Tukang Colter Yang pertama Ada Disini Dia Susah Untuk Mencari Titik Center Tengah Susah Untuk Posisi Nol Karena Rata Rata Itu Posisinya Mesin Colter Itu Satu Tidak Ada Alat Yang Namanya Dial 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 Indikator Terus Yang Kedua Itu Posisi Blok Itu Ada Di Bawah Meja Jadi Untuk Mengepaskan Antara Pisau Pisau Colter Sama Diameter Liner Itu Susah Untuk Mencarinya Nah Disitu Kelemahannya Yang Pertama Adalah Masalah Center Terus Yang Ini Kita Bahas Masalah Yang Kedua Adalah Finishing Atau Honing Poles Setelah Di Colter Itu Biasanya Teman Teman Itu Akan Melakukan Setelah Di Colter Itu Para Mekanik Colter Atau Tukang Colter Itu Setelah Colter Dia Akan Melakukan Yang Namanya Poles Polis Atau Honing Dalam Bahasa Mekanik Ya Honing Itu Menghaluskan Sisa Yang Di Colter Tadi Dalam Disini Juga Ada Terjadi Kesalahan Bagaimana Untuk Mengetahui Colter Yang Bagus Atau Tidak Yang Pertama Tadi Adalah Center Yang Yang Kedua Ini Proses Honing Poles Atau Finishing Disini Banyak Uang Alter Yang Terjadi Masalah Disini Masalah Yang Pertama Adalah Clearing Clearing Itu Adalah Setelah Ring Piston Setelah ring Piston Bagian Oli Terutama Oli Clearing Itu Setiap Menurut Saya Setiap Motor Itu Beda Beda Karena Saya Patokan Pada Sini Dinding Liner Tebal Sama Tipisnya Dinding Liner Kalau Menter Sandarin Adalah 0,02 Mikro Itu Karena Mereka Itu Dinding Tebal Tapi Kalau Posisi Piston 2% Besar Begini Ini Jadi Tipis Kalau Dikasih Claren Atau Celah Celah Pada Antara Dinding Sama Piston Itu 0,02 Mikro Itu Pasti Terjadi Gym Atau Macet Kenapa Seperti Itu Mas Karena Dinding Ini Kan Tipis Ketika Terjadi Gesen Dia Akan Lebih Cepat Terjadi Panas Beda Kalau Tebal Dia Akan Bisa Menahan Panas Kita Tekankan Kita Ngelas Dengan Tekanan Yang Sama Blender Yang Sama Api Yang Sama Kita Mengelas Benda Kerja Yang Satu Tebal Atau Tipis Itu Beda Yang Tipis Akan Mudah Lobang Tapi Yang Tebal Akan Terasa Kuat Menahan Flanas Nah Disitu Dibutuhkan Yang Namanya Claren Semakin Tipis Di Diling Semakin Banyak Claren Ya Pokoknya Claren Itu Jangan Sampai Melebih 0,05 Pastinya Berasep Seperti Itu Mas Mas Itu Banyak Mau Tukang Colter Itu Jangan Memperhatikan Itu Cuman Main Piston Masukkan Diraba-raba Cocok Atau Tidak Kalau Sekiranya Udah Tidak Cocok Baru Di Ulangi Lagi Tapi Kalau Sekiranya Udah Cocok Udah Dikasihkan Disitu Kesalahan Tukang Colter Rata-rata Finishing Finishing Dalam hal Poles Atau Honing Itu Sangat Penting Karena Itu Yang Menentukan Clearance Atau Celah Gap Pada Ring Piston Celah Jarak Antara Piston Dengan Dinding Silinder Disitu Terus Dalam Sistem Poles Atau Honing Itu Jangan Lupa Terkadang Dalam Pemolesan Atau Menghoning Itu Ini Tadi Udah Dikolter Terjadi Bulat Tapi Ketika Dining Terjadi Oval Bagaimana Cara Mengeceknya Biar Itu Oval Atau Tidak Kita Baru Memakai Yang Namanya Alat Dayal Purgik Satu Oval Atau Tidak Yang Kedua Adalah Lurus Atau Tidak Sama Atau Tidak Antara Sini Antara Dinding Bawah Sama Dinding Bawah Itu Terjadi Kerataan Atau Tidak Karena Kalau Tidak Terjadi Rata Itu Juga Masalah Disini Lo Banyak Kecis Sempit Disana Lo Longgar Otomatis Banyak Menempung Oli Oli Tidak Dibawa Turun Habis Banyak Tertampung Di Atas Itu Juga Bisa Menghebatkan Motor Anda Berasap Nah Untuk Cara Mengecek Nya Kita Memakai Alat Yang Namanya Dial Pur Geek Oke Kita Mulai Aja Saya Setting Kamera Kita Menggunakan Alat Yang Setel Tadi Ini Sudah Kita Pas Di Diameter 66 Caranya Adalah Seperti Ini Cek Bagian Atas Berapa Di Goyang Goyang Dicarai Angka Tertinggi Misalkan Angka Tertinggi Turun Lagi Angka Tertingginya Sudah Ada Di 0 Contoh Ini Sudah Ada Di 0 Ya Ya Ini Sudah Di 0 Kita Cek Bagian Atas Tengah Sama Paling Bawah Kalau Di Angka Sini Itu Posisinya 0 Dan Di Atas Di Tengah Lagi Menuju Angka 0 Yang Paling Bawah Menuju 0 Berarti Dia Udah Posisi Rata Rata Ini 0 0 0 Berarti Dia Rata Berarti Untuk Proses Honing Atau Poles Itu Dia Sudah Rata Kita Cek Ya Oke Kita Mulai Cek Ya Oke Kita Masukkan Kita Cek Posisi Sini Sama Sini Ya Karena Sini Sama Sini Sama Sini Untuk Mengetah Kerataan Dari Atas Eh Dari Bawah Sampai Atas Itu Dicek Dari Atas Tengah Bawah Untuk Mengetahui Ini Bundar Atau Oval Kita Antara Sini Sama Sini Sama Sini Makanya Sama Atau Tidak Kita Mulai Dari Ngecek Kerataan Oke Kita Masukkan Bagian Atas 0 Kita Turunkan Disgeser 4 Micro Paling Bawah Setelah Tidak 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 0 Ini Menunjukkan Bahwa Polesan Atau Huning Pada Selinder Ini Itu Tidak Rata Antara Paling Bawah Tengah Sama Atas Kalau Rata Itu Menunjukkan Angka 0 Semua Ini Tidak Rata Sekarang Kita Ngecek Dia Oval Atau Bundar Cara Ngecek 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 Tadi Seperti Ini Kita Putar Seperti Ini Tapi Seperti Ini Blok Tidak Kelihatan Jadi Kita Geser Kita Mulai Dari Yang Paling Atas 0 Tidak Oke 0 Kita Taruh Tengah 0 Paling Bawah 0 Disini Bagus Datarnya Dari 0 0 0 Tapi Untuk Posisi Seperti Ini Itu Dia Tidak 0 Itu Menunjukkan Bahwa Proses Poles Atau Proses Honing Itu Tidak Sempurna Ini Agak Sedikit Lonjong Terutama Bagian Dalam Karena Bagian Sini 0 0 Bagian Sini 0 0 Yang Mikro Sampai 5 Mikro Itu Cara Mengetahui Proses Honing Yang Bagus Baik Dan Benar Apakah Kolteran Bagus Dan Tidak Teman Teman Bisa Menyimpulkan Dari Senter Dia Tidak Senter Dari Kerataan Dia Tidak Rata Atau Bahkan Dari Diameter Dia Tidak Menunjukkan Bundar Atau Lingkaran Atau Circle Tapi Dia Oval Dalam Proses Poles Dia Oval Ya Oke Berikut ini Tadi Adalah Metode Atau Cara Mengetahui Bahwa Kolteran Itu Bagus Atau Jelek Itu Semua Yang Mengerjakan Tukangnya Yang Yang Kedua Mesinnya Untuk Hasilnya Cara Mengetahui Adalah Seperti Video Yang Tadi Semoga Bagi Teman Teman Yang Percinta Otomotif Khusususnya Itu Paham Masalah Kolter Karena Ini Ada Sering Menjadi Polemik Masalah Kolter Ini Kepada Mekanik Oke Video Saya Akhiri Apabila Saya Ada Kata-kata Saya Salah Atau Kurang Benar Saya Mohon Maaf Saya Tutup Dengan Assalamuali Kementer Salam Otomotif Salam Tebak Dalam Terima Tidak Terima Tidak Terima kasih.